Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Hari ini kita akan belajar Muatan Bahasa Indonesia Tentang cara merawat anggota tubuh Atau panca indra Ada yang tahu gak? Apa yang dimaksud dengan panca indra? Ya betul sekali Panca indra adalah anggota tubuh yang berguna Untuk mengetahui keadaan di sekitar kita Panca indra kita terdiri dari Mata, telinga, hidung, lidah, dan juga kulit Coba apa kegunaan dari masing-masing panca indra tersebut? Yang pertama ada mata Mata berguna untuk melihat Cara merawat mata Yang pertama Mengatur jarak pandang saat membaca dan menulis Agar mata tidak sakit Dua Membaca di tempat yang terang Tiga Tidak menonton TV terlalu dekat Atau bermain geja terlalu lama Lalu telinga Telinga berguna untuk mendengar Cara merawat telinga Yang pertama Tidak mendengarkan suara yang terlalu keras Kedua Harus membersihkan telinga Satu kali dalam satu minggu Tiga Membersihkan telinga dengan menggunakan Sapu tangan dengan menggunakan air hangat Nah sekarang ada hidung Apa sih kegunaan hidung? Hidung berguna untuk mencium bau Cara merawat hidung Yaitu Satu Hindari polusi udara Harus menggunakan masker Jika beraktifitas di luar rumah Dua Hindari menggosok Mengupil Atau mengorek hidung Tiga Menjaga udara di sekitar hidung Agar tetap lembab Selanjutnya ada lidah Lidah berguna untuk mengecap rasa Cara merawat lidah Yaitu Satu Sikat lidah dengan sikat gigi Dari depan ke belakang Lalu kiri ke kanan Namun jangan terlalu keras Dua Kumur dengan air bersih Setiap kali habis menyikat gigi Dan lidah Dan yang terakhir Ada kulit Apa sih kegunaan kulit? Betul sekali Kulit berguna untuk merabak Cara merawat kulit Yaitu Dengan Satu Membersihkan kulit Dan memakai pelembab Dua Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi Tiga Tidur yang cukup Empat Melindungi kulit dari paparan sinar matahari Nah, sekarang kalian sudah paham Nah, sekarang kalian sudah paham bagaimana cara merawat dan kegunaan dari masing-masing panca indera kita Sekarang kita akan bernyanyi Jika kau bangun tidur harus gosok gigi Jika kau makan coklat atau permen yang banyak setelah itu kamu harus gosok gigi Kalau kau pergi sekolah kamu harus mandi Kalau kau berkeringat juga harus mandi Kalau badanmu kotor, bajumu juga kotor Maka saatnya kamu harus segera mandi Jagalah kebersihan Raihlah kesehatan Karena jika kau sehat Kamu akan kuat Perbanyak olahraga Makanan-makan sehat Jauhi yang berbahaya Agar kau selamat Yeay Selanjutnya ada tugas nih Tugasnya yaitu Kalian membuat video pendek Tentang cara merawat salah satu anggota tubuh atau panca indera kalian Ya, semangat terus Jangan lupa kerjakan tugasnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax